Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio KDR Oke teman-teman di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali teman-teman ya Masih di seputar PPDP Jatim Atau penerimaan peserta didik baru Khususnya untuk jenjang SMA maupun SMK Negeri Seprovinsi Jawa Timur tahun 2022 ini ya Nah di kesempatan kali ini teman-teman kita akan membahas ya informasi yang penting ya Bahwa untuk malam ini ya Jadi sekitar habis ngisah teman-teman ya Jadi untuk verifikasi kesehatan ini sudah bisa dilakukan ya Artinya bagi adik-adik calon peserta didik baru Nantinya yang akan mengikuti di tahap 1 Yaitu entah itu di jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua Ya ataupun di jalur prestasi hasil lomba Bagi kalian yang akan daftar di jenjang SMK ya tentunya ada beberapa perseratan ya Salah satunya adalah diharuskan adanya verifikasi kesehatan Yang mana itu nanti ya Ada tidak beli buta warna dan juga ada tinggi badan Nah di kesempatan kali ini teman-teman ya kita akan membahas Ini banyak sekali yang menanyakan Terkait dengan ini teman-teman ya Yaitu bolehkah verifikasi kesehatan Ini menggunakan surat pernyataan dari orang tua Ya ataupun wali Nanti kita akan coba ya memberikan contoh pengisiannya Untuk surat pernyataan orang tuanya Dan apakah surat pernyataan itu bisa digunakan apa tidak ya Dan haruskah Surat verifikasi kesehatan atau kesehatan itu Harus dari bukesmas atau rumah sakit ya Mungkin bagi kalian yang saat ini ya Saat ini sudah melakukan verifikasi kesehatan ya Mungkin memang sudah kita sampaikan ya Bahwa untuk verifikasi kesehatan tentunya disiapkan saja Untuk berkasnya ya Salah satunya adalah bisa ke bukesmas atau ke rumah sakit Terdekat dengan kalian Ya mungkin ya bagi kalian yang sudah melakukan verifikasi kesehatan ya Tentunya tidak perlu bingung ya Dan juga tidak perlu untuk mengisi data lagi ya Artinya tinggal menunggu proses verifikasi oleh operator Di satuan pendidikan baik SMA atau SMK Negeri Nanti akan meverifikasi data kalian ya Terus bagaimana yang belum ya Bagaimana yang belum Apakah surat pernyataan orang tua Itu bisa digunakan untuk verifikasi kesehatan Nanti kita akan memberikan informasinya lebih lengkap lagi Tapi seperti biasa teman-teman kita ingatkan dulu Mungkin bagi kalian ya Yang baru menemukan channel ini Atau mungkin baru bergabung di channel ini Jangan lupa ya Klik tombol like dan subscribe Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya Biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita Baik teman-teman yang suka membaca berita Silahkan kunjungi saja di lamanesmi kita Di sini akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan Oke kita akan fokus ke sini Jadi apakah verifikasi kesehatan ya Menggunakan surat pernyataan orang tua itu boleh apa tidak Nanti kita akan berikan contohnya Untuk pengisian surat pernyataan orang tua ya Yang pertama teman-teman yang perlu kita pahami Bahwa di dalam persyaratan ya Untuk SMK tentunya sudah kita bahas ya Terkait dengan tidak berikut tawaran Dan juga untuk tinggi badan ya Kita tidak akan membahas ini lagi ya Oke yang sekarang fokus kita adalah Bagaimana yang sudah verifikasi kesehatan ya Menggunakan surat sehat dari bukesmas atau rumah sakit Jawabannya tidak masalah Artinya itu jauh lebih baik ya Karena diperiksa ya Atau dicek langsung oleh dokter Artinya jika kalian menggunakan surat sehatnya itu Dari bukesmas ataupun dari rumah sakit Itu kalau menurut saya ya Menurut admin Itu jauh lebih baik ya Dikarenakan yang mengecek apakah kalian sehat dan tidak Itu tentunya langsung dari dokter ya Dan juga tentunya apakah kalian itu Menerita buta warna atau tidak Itu tentunya dicek langsung oleh Memang bidangnya ya Atau bidang yang menanganinya Jadi baik teman-teman mungkin yang sudah Melakukan upload ya Upload surat keterangan Ya tidak buta warna dan juga tinggi badan Yang mungkin dari seperti ini ya Ini boleh dari bukesmas Ataupun boleh dari Rupa sakit tentunya ini Tidak jadi masalah dan ini menurut kami Memang lebih baik ya Karena memang yang Meriksa itu langsung dari dokter ya Dari dokter pemerintah Berdokter pemerintah ya Dari dokter pemerintah itu tidak masalah Nah terus lantas bagaimana Ya bagi Teman-teman yang Bolehkah verifikasi Kesehatan ini menggunakan Surat penyataan orang tua Ini bagi Adik-adik Yang belum melakukan verifikasi Kesehatan Nah ini kalau kita cek Apakah boleh ya Dan bagaimana Jika boleh itu Cara pengisian untuk Surat penyataan orang tua Seperti apa Ya Nah disini Jawabannya boleh ya teman-teman Nah ini berdasarkan dari Form pengisian Pada verifikasi kesehatan Nah ini diberikan contoh Untuk surat penyataan orang tua ya Untuk verifikasi kesehatan Nah bagaimana contohnya Dan apakah formnya memang ada ya Menyertakan surat penyataan orang tua Atau apa tidak Ya kita cek Yang pertama teman-teman bisa masuk dulu ya Di pbdpjatim.net Berikutnya silahkan cari disini ya Disini ada menu verifikasi kesehatan Nah berikutnya teman-teman Silahkan masukkan seperti biasa Any essence sama pin Tentang saya bukan robot Silahkan klik login ya Nah berikutnya disini Nah teman-teman Ketika sebelum pengisian tinggi badan Dan juga mengidap buta warna ya Disini ternyata ada Contoh surat keterangan ya Ini surat keterangan apa Jadi ada surat keterangan Tidak buta warna dan atau tinggi badan Nah ini artinya sama dengan Ketika kalian Minta surat dari Pukesmas ya Atau dari dokter Yang tentunya disini juga Untuk Surat keterangan ya Bahwa kalian sehat dan Tidak buta warna dan juga Tinggi badan Nah ini kalau kita lihat Langsung di dalam webnya Teman-teman Ini ya Ketika kalian mau melakukan Verifikasi kesehatan Ini ternyata disini Memang ada contohnya Yaitu contoh untuk Surat keterangan tidak buta warna Dan juga tinggi badan Nah ini kalau kita cek disini ya Ini ada untuk SK Nah disini memang diberikan contohnya ya Bahwa surat penyataannya Untuk verifikasi kesehatan Yang mana Disini dijelaskan ya Bahwa menyatakan dengan sesungguhnya Bahwa anak saya Yang merupakan calon peserta didik Baru tersebut Ini yang perlu dipahami adalah Kondisi penglihatan mata Dan disini nanti buta warna Atau tidak buta warna Bisa dituliskan disini Terus tinggi badannya ya Untuk laki-laki 158 cm Nah ini berapa Untuk kalian Tinggi badannya Ini untuk perempuan ya Berapa bisa disikan disini Nah Terus yang perlu diganti Itu adalah Yang disini teman-teman ya Nah ini Masih menggunakan contoh Tahun 2021 Ini seharusnya diganti 2022 Ya nanti Formatnya teman-teman bisa Download aja Di deskripsi video ini ya Nah Terus jangan lupa disini Diberi matre ya Disini ada matre 10 ribu Jadi Setelah ditahan tangan Teman-teman nanti Di scan lagi ya Atau di foto Berikut nanti di upload Lainnya terus bagaimana Cara pengisiannya Nah Cara pengisiannya seperti ini ya Nah Cara pengisian seperti ini Ini untuk Satu penyataannya ya Yang tadi Terus cara pengisian Adalah seperti ini Ya kita kasih contoh Bahwa Yang atas ini ya Yang bertanya-tanya di bawah ini Ini adalah nama orang tuanya Ya Ini tempat tangan lahirnya Elamat sesuai dengan SKD atau KK Yang berikutnya adalah Nomor HP atau telepon Ini silahkan diisikan Nah ini hanya contoh ya Teman-teman Nanti silahkan disesuaikan Dengan data kalian Jadi yang atas ini adalah Orang tua ya Orang tua atau wali Boleh bapak atau boleh ibunya Terus yang bawah Nah ini Yang bawah ini Ini adalah calon Peserta didiknya Jadi anaknya Atau siswa yang bersangkutan ya Silahkan diisikan Ini sesuai dengan Data kalian Ini ada SMP asal kalian ya Yang sekarang sekolah itu dimana Ini alamatnya Sesuaikan dengan SKD Atau mungkin dengan KK Dan seterusnya Nomor HP Terus yang perlu diperhatikan Kita adalah di poin A Ya di poin A Disini adalah kondisi penglihatan Nah ini Buta warna atau tidak Ya disini boleh Teman-teman disini ada ya Ada bintang 2 Disini ada jelasan Bintang 2 Istilah sesuai dengan Kondisi sesungguhnya ya Buta warna atau tidak Buta warna Ini bisa dicoret ya Buta warnanya bisa dicoret Seperti ini dicoret aja Nah sudah dicoret Disini ditulis ya Tidak buta warna Nah yang kedua Nah poin B dan C Ini yang perlu kalian hati-hati ya Poin B dan C Harus dilihat Disini jenis kelaminnya apa Ya Kalau misalkan jenis kelaminnya Laki-laki Maka yang diisi Hanya B saja Yang ini saja ya Jadi yang B Tapi kalau perempuan Berarti yang C Ya kalau misalkan Laki-laki Isi yang B Jika perempuan Isi yang C Jadi yang misalkan Ini laki-laki ya Berarti yang disini aja Yang C Tidak usah diisi Ini di strip aja Atau mungkin ini dicoret Juga tidak masalah Tidak masalah ya Disini ada Titik 3 ya Istilah tinggi badan Anda Calon pesetadik baru Sesuai dengan Kondisi sesungguhnya Ini bisa dicoret aja Tidak apa-apa Kalau misalkan Laki-laki Tapi kalau perempuan Berarti laki-lakinya Dicoret Paham ya Terus disini Apabila di kemudian hari Ini jelas ya Jadi jika ditemukan Pemulsaan data Tentunya akan dicabut Dan akan diproses Sesuai dengan peraturan Yang berlaku Oh ini Ini ada kesalahan ya Ini masih belum saya edit Saya lupa ini ya Demikian Soalnya ternyata ini dibuat Untuk penaltaran BBDB SMA atau SMK Provinsi Jawa Timur Ini tahunnya 2022 ya Ini lupa belum saya edit ya Ini saya edit dulu Ini 2022 Ini 2022 Ini 2022 Ya nanti Yang berikutnya Ya disini Bisa dipakai hari ini saja Dimulai hari Sabtu ya 18 Juni 2022 Dari sini nanti Silahkan dikasih Matres 10 ribu Ya dikasih Matres 10 ribu Terus dikasih Tanda tangan orang tuanya Ya sama dengan Yang ada disini Yang ada atas sini Terus berikutnya Dikasih nama terangnya Bapak ibu Namanya siapa Setelah ini semua selesai Ya semua selesai Silahkan nanti Di foto Atau di scan Dalam format jpg JPEG atau PNG Berikutnya nanti Silahkan ini di upload kembali ya Disini ada browse Silahkan di klik Di browse ya Nanti silahkan di upload Ya tambah file Berikutnya adalah Silahkan di pilih Filenya dimana Misalkan ini Terus nanti klik open ya Klik open Ya berikutnya Silahkan dimulai unggah Ya ini Datanya sudah masuk ya Jadi datanya sudah di upload Silahkan klik mulai unggah Berikutnya nanti Nah disini Apakah kalian yakin Ya disini nanti ada proses ya Ini adalah proses unggah Nah kalau sudah Disini teman-teman akan ada konfirmasi Apakah data yang kalian upload Itu sudah betul atau belum Ya Kalau kalian sudah yakin Silahkan pilih ya Saya yakin Berikutnya Maka Data kesehatan Atau data verifikasi kesehatan Kalian Menggunakan Penyataan orang tua Itu sudah selesai Berhasil di unggah Dan teman-teman tinggal Memantau ya Memantau Nanti silahkan ya Dicek disini ya Pengajuan verifikasi kesehatan anda Telah terkirim Dan sedang diverifikasi Silahkan Kembali 2-3 hari lagi Untuk melihat hasilnya Ya sama seperti Ketika kalian Pengajuan PIN Oke teman-teman ya Semoga bisa dipahami ya Semoga bermanfaat Bagi teman-teman yang Belum verifikasi kesehatan Silahkan ya Bisa menggunakan Surat dari Bukesmas Atau rumah sakit Atau bisa menggunakan Surat Pernyataan dari Orang tua Terima kasih teman-teman Yang sudah menonton video ini ya Mohon maaf Jika ada salah-salah kata Dalam memberikan informasi Dan penjelasan Kita berjumpa kembali Di video-video berikutnya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa